Selamat datang kembali di channel Peribumi. Pada video kali ini kita akan memulai petualangan menarik ke dalam keberagaman tanaman di desa yang penuh dengan keajaiban alam. Hari ini kita akan menjelajahi keindahan tanaman-tanaman seperti kedelai, daun umbi jalar, ketela pohon, dan terong, serta merenungi manfaat luar biasa yang mereka tawarkan bagi kesehatan dan keberlanjutan. Ini adalah kisah tentang kehidupan sehari-hari di desa ini, tentang hubungan manusia dengan tanaman, dan tentang bagaimana kekayaan pangan lokal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan sekitarnya. Kedelai, tanaman legum yang telah mendukung manusia sejak zaman dulu. Di sini, di antara dedaunan hijau yang menari angin, tumbuhlah tanaman ini dengan subur. Kedelai mengandung banyak protein, serat, dan mineral yang bermanfaat untuk tubuh kita. Namun, kedelai tidak hanya sekadar tumbuhan, ia telah menjadi bagian penting dalam budaya lokal. Masyarakat desa mengolahnya menjadi berbagai produk yang menggugah selera seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Selain itu, kedelai juga merupakan sumber isoflavon yang baik untuk kesehatan jantung kita. Kini, mari kita melangkah lebih dekat ke tanaman berikutnya di desa ini, yaitu daun bumbi jalan. Meskipun terkadang terlupakan, daun ini memiliki keajaiban sendiri yang tak boleh diabaikan. Daun bumbi jalar mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh kita. Serat yang terkandung di dalamnya juga merupakan aset berharga bagi sistem pencernaan kita. Tidak hanya itu, daun bumbi jalar juga sering diolah menjadi hidangan lesat yang meningkatkan kandungan kisi makanan kita. Tidak hanya itu, daun bumbi jalar juga sering di dalamnya juga merupakan aset berharga bagi sistem pencernaan kita. Ketela pohon juga mengandung banyak nutrisi penting untuk mendukung kesehatan tubuh. Manfaat ketela pohon juga telah banyak diketahui, seperti menurunkan tekanan darah, mengelola berat badan, dan mempercepat penyembuhan luka. Tidak hanya itu, daun bumbi jalar juga sering di dalamnya juga merupakan aset berharga bagi sistem pencernaan kita. Dan akhirnya, kita tiba pada tanaman yang memiliki persona unik dan manfaat kesehatan yang tak terbantahkan. Terong, dengan kulit hijaunya yang begitu memikat, menyimpan kandungan nutrisi yang tak boleh diabaikan. Antioksidan dan serat adalah harta tersembunyi dalam tanaman ini. Ketika kita mengonsumsi terong, kita juga memberi tubuh kita manfaat kalium yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung dan mengatur tekanan darah. Dengan rasa dan manfaatnya yang unik, mengajarkan kita bahwa keberagaman tanaman adalah kunci dalam memberikan isi beragam bagi tubuh kita. Dan dengan cahaya matahari yang mereduk di ufuk barat, kita menyimpulkan perjalanan kita melalui keanekaragaman tanaman di desa ini. Dari kedelai yang memberi kita protein nabati hingga daun umbi jalar yang kaya nutrisi, dari ketela pohon sebagai sumber energi hingga terong dengan manfaat kesehatannya yang tak terhitung. Semua tanaman ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dan kerjasama dengan alam. Semoga perjalanan kita hari ini telah memberi Anda wawasan baru tentang keindahan dan manfaat dari tanaman-tanaman ini. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila masih ada kekurangan, dan sampai jumpa di video berikutnya.